Meski sapi-sapi dari luar daerah terutama dari wilayah yang ditemukan virus PMK dilarang untuk masuk ke kaufatan Bocenegoro, namun para pedagang masih bisa memenuhi kebutuhan dari peternak lokal. Diakui jika pembeli menurun, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut masih dianggap wajar karena masih dalam suasana setelah lebaran. Harga dari sapi kualitas super saat ini digesaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas biasa Rp110.000 per kilogram. Harga ini turun sebesar Rp20.000 dibanding saat awal Ramadan hingga mendekati lebaran lalu yang menembus Rp140.000 per kilogram untuk daging kualitas super dan Rp130.000 untuk daging kualitas biasa. Mas, kalau lebaran ini harga daging gimana? Turun. Dari dulu yang bagus Rp140.000, sekarang tinggal Rp120.000. Jadi harganya dari Rp100.000, kalau kita tidak dicampur ya, karena kita sendiri-sendiri dari dadalan sendiri, harganya dari Rp100.000 sampai Rp120.000 yang paling bagus. Bu, kalau beberapa hari terakhir ini kan ada virus-virus yang itu berpengaruh nggak, Bu, terhadap pembeli? Ya, otomatis. Tapi kita, karena kita dagingnya itu, sapinya kita itu, pilihannya sapi sehat, kita nggak pernah ngotong sapi yang sakit. Karena kita bisa nempel kayak gini-gini, karena kita jamin sapi kita itu insya Allah sehat.